Salah satu amalan yang dikerjakan oleh kita dalam mencari Laylatul Qadar adalah membaca Al-Quranul Karim. Al-Imam Al-Hassan Al-Basri itu mengatakan bahwa Sesungguhnya, umat sebelum kalian itu, kalau melihat Al-Quran, mereka melihat Al-Quran sebagai surat dari Rabb mereka. Bagaimana perasaan seorang ibu yang mendapatkan surat dari anak yang sedang studi di luar negeri? Ibu yang begitu mencintai anaknya, nggak ada ceritanya, nunggu dua minggu lagi. Itu langsung dibuka saat itu. Bahkan, begitu dia buka, dia langsung baca kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, koma demi koma, dan titik demi titik. Sampai berakhirlah surat tersebut. Dia baca dengan mata semata. Enggak. Dia akan libatkan hatinya. Dan kalau kita lihat dari kejauhan, kita akan melihat ekspresi wajahnya. Itu berubah-berubah. Bisa jadi ketika baca paragraf pertama, itu senyum, merekah. Karena dia melihat, anak saya baik-baik aja. Lalu, paragraf kedua, mimik serius diperlihatkan. Karena ternyata di paragraf kedua, anaknya sedang bercerita, bahwa minggu depan, anaknya akan ujian. Begitu masuk, paragraf ketiga. Itu bisa, mata sang ibu berkaca-kaca. Anaknya cerita dengan pengorbanannya pada saat dia belajar. Maka sang ibu baca paragraf ketiga itu dengan bangga. Ini baru anak saya. Lalu begitu paragraf terakhir, ternyata air mata sang ibu itu gak bisa dibendung. Sang anak minta doa, dan anak itu mengatakan, Saya sayang ibu. Sepuluh malam ini kita baca Al-Quran kita. Kira-kira pakai ekspresi gak hadirin. Bener gak kita ngeresapin, ini tuh surat dari Allah. Masa gak ada rasa haru? Masa gak ada harapan ketika ayat-ayatnya berbicara tentang surga? Masa gak ada rasa takut ketika kita baca ayat-ayat tentang neraka? Lalu pertanyaannya, sudahkah kita memiliki rasa tersebut? Sudahkah kita merasa? Musaf yang ada di hadapan kita itu adalah surat dari pencipta kita yang sangat sayang kepada kita dan ditujukan untuk kita.